Pembelajaran daring saat pandemi menjadi rutinitas baru bagi para orang tua. Di sela-sela kegiatan yang terbilang sibuk, para orang tua harus bisa menyimpan energi serta membagi waktunya untuk menemani dan membimbing anak belajar di rumah. Tentunya hal tersebut akan menjadi kegiatan yang melelahkan. Berikut adalah pengakuan dari salah seorang wanita. Ya mbak, tanggapan dari pelajaran online ini bagi orang tua adalah sebagai tantangan baru untuk orang tua. Tetapi, pembelajaran ini harus tetap kita laksanakan. Kesulitan yang kami dapatkan dari orang tua itu, yang pertama, itu membagi waktu. Karena kenapa? Kami semua itu bekerja. Dan yang kedua, anak jika sudah malam itu malas untuk belajar. Dan yang ketiga, kita tidak mengerti materi yang diberikan oleh guru lewat HP. Contohnya, di pembelajaran Aksara Jawa ya mbak. Di sini, kami kan sudah lama sekali tidak sekolah. Jadi, kita di sini belajar itu melalui revensi Youtube kalau tidak di searching-searching di dalam Google seperti itu mbak. Tidak dapat dipungkiri bahwa Youtube dan Google sangat membantu pembelajaran saat pandemi ini. Para orang tua dapat mencari materi serta referensi belajar untuk anak-anaknya. Salah satunya tentang Aksara Jawa. Sesuai keterangan dari narasumber, bahwa Aksara Jawa menjadi salah satu materi belajar yang tidak mudah. Karena keterbatasan pengetahuan dari orang tua. Nah, kali ini kami akan memberikan referensi belajar menulis Aksara Jawa untuk Anda. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar huruf Jawa. Sebelum mulai menulis, perlu kita ketahui, huruf Jawa atau Aksara Jawa digolongkan menjadi tiga jenis. Yang pertama, huruf Dentoyanjono atau huruf alfabet. Nah, yang kedua, huruf pasangan. Jadi, setiap huruf Dentoyanjono memiliki pasangan masing-masing. Yang ketiga ada sandangan. Sandangan berfungsi sebagai harokan. Bagaimana cara membacanya? Huruf Dentoyanjono ada dua puluh. Nah, bagaimana cara menulisnya? Simak video ini sampai selesai ya. Teknik menulis huruf Jawa diusahakan satu kali jalan. Misalkan, ho. Selain satu kali jalan. Menulis huruf Jawa diusahakan menggantung ya. Dan jadi rata atas. Kalau ada garisnya, rata atas. Yang pertama, huruf ho. Ho memiliki pasangan. Nah, cara menulis pasangan. Ada yang sejajar di belakang huruf. Ada juga yang di bawahnya. Nah, yang kedua ini, no. Penulisan pasangan no di bawah huruf. Selanjutnya, huruf co. Co juga, pasangan co juga di bawah. Selanjutnya, ro. Nah, pasangan huruf ro tidak berubah. Artinya tetap sama. Pasangan ro sama ditulis di bawah. Selanjutnya, huruf ko. Pasangan ko. Hampir sama. Cuma dipotong bagian akhir. Selanjutnya, do. Pasangan do di bawahnya. Kemudian, huruf to. Selanjutnya, ada huruf so. Nah, pasangan huruf so. Ditulis sejajar di belakangnya. Kemudian, ada po. Pasangannya di bawah. Kemudian, lo. Nah, huruf lo ini hampir mirip dengan huruf po. Cuma dibalik saja ya. Selanjutnya, huruf po. Nah, pasangan po ini di samping. Selanjutnya, huruf do. Kalau tadi ada do yang tanpa H. Ini do. Bajanya do. Pasangan do di bawahnya. Kemudian, ada huruf jo. Pasangan jo di belakang di bawahnya. Setelah jo, huruf yo. Pasangan yo sama. Ditulis di bawah. Setelah yo, baru nyol. Kemudian, huruf mo. Pasangannya di bawah juga. Kemudian, go. Nah, huruf go ini kelipatan dari huruf ro. Pasangannya sama. Ditulis di bawah. Selanjutnya, ada bo. Pasangannya di bawah. Kemudian, to. To yang pakai TH. Nah, ini pasangannya di bawahnya juga. Yang terakhir, huruf Ngo. Ngo hampir sama dengan to. Cuma beda. Baik, itu tadi huruf Dintouyanjono beserta pasangannya. Nah, untuk selanjutnya, ini ada sandangan. 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 Sandangan huruf suara. Sandangan huruf Jawa, ada sandangan suoro. Ada sandangan uyanjono. Ada sandangan panjigekwando. Nah, yang pertama, sandangan suoro. Sandangan suoro ini pengganti suara vokal. Pengganti suara vokal. Yang pertama, wulu. Wulu ini pengganti suara i. Cara penulisannya, bulat kecil di atas huruf. Kemudian, suku. Suku pengganti bunyi U. Cara penulisannya, menyambung di belakangnya. Cara penulisannya, di bawah huruf. Tersambung. Yang ketiga, ada epet. Epet ini pengganti bunyi E. Jadi, E bukan E. Selanjutnya, ada taling. Taling ini pengganti bunyi E. Nah, jadi teman-teman, bedakan pepet dengan taling. Kalau pepet, itu pengganti bunyi E. Sedangkan taling, pengganti bunyi E. Ada dua bunyi, ya. Pepet penulisannya di atas. Taling penulisannya di depan huruf. Selanjutnya, ada taling tarung. Nah, kalau tadi taling, ini ada taling tarung. Penulisannya di antara huruf. Mengapit huruf taling tarung, pengganti suara O. Nah, itu tadi sandangan suara. Selanjutnya, ada sandangan Wianjono. Ini sebagai pengganti klaster. Sandangan Wianjono berfungsi sebagai pengganti klaster konsonan. Tidak sama konsonan. Yang pertama ada cokro. Cokro ini sebagai pengganti paniget ro. Istilahnya imbuhan ro. Di tengah ada R. Misal, cokro. Co, kemudian ko. Ko-nya itu di cokro. Cara bahasanya di depan itu cokro. Yang kedua ada keret. Nah, kalau keret, ini paniget ro. Atau seselan ro. Seselan atau imbuhan. Misalkan keretek. Nah, kalau misalkan keretek itu cukup. Huruf ko, kemudian dikeret. Tidak jadi keret. Yang ketiga ada penggal. Penggal ini sebagai paniget. Tidak jadi keretek. Atau seselan y. Atau imbuhan y. Tidak jadi keretek. Misalnya, kio. Yang selanjutnya ada samidangan paniget pan do. Yang pertama adalah wiknyan. Wiknyan bentuknya yang kio. Wiknyan bentuknya sebagai pengganti huruf H. Di akhir. Contoh. Sawah. Kita beri huruf sa. Eh, huruf so. Wo. Kemudian diberi wiknyan. Sawah. Yang kedua ada layar. Layar ini pengganti R. Di belakang. Misalkan sopir. Nah, R yang di belakang cukup pakai layar. Yang ketiga ada cecak. Cecak ini sebagai pengganti N. Misalkan nulis kacang. Nah, N yang di belakang pakai cecak. Penulisannya seperti I di atas huruf. Yang terakhir ada pangkon. Nah, pangkon ini berfungsi ditulis di akhir kalimat. Untuk mematikan huruf di akhir kalimat. Nah, itu tadi mengenai huruf-huruf Jawa. Beserta pasangannya. Dan juga sandangannya. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax